Pemerintah 179 khas daerah yang cocok dimakan saat musim hujan yaitu Pempe. Agak lebih inikmat lagi jika makan Pempe di kota asalnya, Palembang. Ya, kini ada Pempe yang disajikan lebih renyah, namun langsung umpuk saat dicelupkan ke kuacuka. Ini dia liputannya. Lihatlah Pempe dengan ragam bentuk ini. Didampingi kuacuka yang siap dicelup, tentunya semakin menggugah selera Anda untuk mencicipi bukan? Ya, inilah seorang ibu rumah tangga bernama Neni Sugianto yang menekuni pembuatan kuliner khas kota Palembang sejak 7 tahun lalu berhenti dari kerja kantoran. Kini bisnis rumahannya ini selalu dibanjiri pesanan, bahkan hingga dari manca negara. Penjualan sejauh ini online dan sudah dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Ke mana ke luar negeri? Saya beberapa ke Belanda, dibawa ke Belanda. Kalau ke Malaysia sudah banyak. Ke Taiwan, ke beberapa negara, ke Boston, sudah beberapa ini ke Jepang juga. Dengan andalan daging pipih ikan tenggiri, Neni juga mampu bersaing dengan para pebisnis lokal. Para pelangganya pun sering datang langsung untuk mencicipi ke rumahnya. Setiap saat, kadang bisa sarapan, bisa atau sore atau malam. Pempek krispi, pempek adaan, pempek kulit, pempek telur, pempek lenjar. Emang sering makan pempek? Sering makan sih, karena emang suka. Bagaimana pemirsa? Berminat juga untuk menjadikan empe-empe sebagai camilan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews, melaporkan.